Pemprov Jambi bersama Dikranasda menggelar acara Jambi berbatik dengan mengusung tema melestarikan budaya menjaga warisan bangsa yang berlangsung di halaman rumah dinas Gubernur Jambi Rabu 25 Oktober malam. Ratusan peserta tampil memukau di panggung fashion show di malam kemerihan Jambi berbatik yang diikuti dan diawali Gubernur Jambi al-Haris yang didampingi Ketua Dikranasda Provinsi Jambi, Hesni dan Haris. Selain itu diikuti kepala daerah seperti bupati dan wali kota se-provinsi Jambi, Kepala OPD, Kepala Satkar Vertikal, serta Putra Putri Pariwisata, Bujang Gadis, dan SMA Sederajat dan perwakilan dari kebupaten kota lainnya dalam Provinsi Jambi. Gubernur Jambi al-Haris menyatakan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengangkat kekayaan budaya batik Jambi. Motif-motif batik yang diusung mencakup elemen-elemen lokal seperti kopi, dunian pecah, perahu, bahkan tulisan incung dari kerinci. Menurutnya Pemda memiliki tanggung jawab besar untuk memasarkan batik Jambi dan meningkatkan kualitasnya. Ia berharap melalui event ini minat masyarakat terhadap batik daerah akan semakin beringkat. Mereka merasakan bahwa dengan semangat mereka selamain membatik dengan motifnya sudah ada itu, pemerintah membantu untuk pemasarkannya. Menurutnya seperti ini. Itu kita harapkan. Pak, batik kita yang teren untuk di Indonesia ini batik apa Pak? Macam-macam. Dia ada durian pecah, ada perahu, ada juga kopi, ya. Ini motif-motif yang ada juga incung kerinci. Ini motifnya sudah mulai familiar di mata internasional dan juga Indonesia tentunya. Saya juga setiap kali melakukan oleh dengan tamu juga, kita kasih batik pada mereka. Kalau tamu-tamu saya mau menteri, mau dirjen apa saja, DPR RI kalau mampir rumah saya isi batik Jambi, dengan batik Jambi itu.